Timnas Indonesia kembali mengukir sejarah, usai lolos ke semifinal Pial Asia U23 2024 setelah mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-2 atau lewat adu penalti, kemenangan 11-10. Laga tersebut berlangsung pada Jumat 26 April 2024, dini hari pada pukul 00.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Abdullah bin Khalifa Stadium. Sementara, dua gol Geruda Muda dicitak oleh Rafael Struik pada menit ke-15 dan menit ke-49. Sedangkan gol Korea Selatan didapat melalui gol bunuh diri Komang Teguh pada menit ke-45 dan gol dari Jong Sangbin pada menit ke-84. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan rasa syukur dan bangga yang luar biasa atas keberhasilan timnas lolos ke semifinal Piala Asia U23, usai mengalahkan tim kuat Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 2024. Erick juga memuji kedisiplinan, mental, dan motivasi tinggi para pemain untuk mencetak sejarah sehingga mampu bermain tanpa beban. Hal itu membuat kunci skuad Geruda Muda mampu menaklukkan Korea Selatan di perempat final. Kemenangan dalam laga tersebut tak hanya menciptakan sejarah baru bagi Indonesia. Bahkan kesuksesan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan mendekatkan Indonesia dengan mimpi baru untuk selangkah lagi lolos ke Olimpiade Paris 2024. Tiket Olimpiade akan menjadi milik finalis dan pemenang perebutan posisi ketiga. Sedangkan tim yang kalah dari perebutan posisi ketiga masih berhak berebut tiket lain lewat playoff melawan wakil Afrika, yaitu Guinea. Garuda Muda masih menunggu lawan di semifinal, yakni antara pemenang laga Uzbekistan versus Arab Saudi pada Jumat malam 26 April 2024.